yang pertama kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa ada sedikit himbawan kepada para supporter untuk bersinjajah IK Jakarta harapan kami dari keamanan sini untuk tidak terulang lagi seperti ini karena kita ketahui betul bahwa kejadian kemarin ini betul-betul adalah kejadian yang sangat tidak pantas di situasi pandemi COVID-19 ini kita sudah menggongkan pemerintah sudah dengan berkibaku penuh untuk bagaimana caranya menurunkan penyebaran COVID-19 tetapi ada kejadian terjadinya kerumunan walaupun euforia kemenangan timnya tetapi hal yang salah satu pertama 65 ya 65 orang sudah kita lakukan pendalaman pengeriksaan walaupun yang semuanya sudah kita kembalikan ya tapi berawal dari situ yang dikejar oleh penginik sekarang ini adalah siapa yang menjadi aktor provokasi untuk mengumpulkan massa sebanyak itu karena itu tidak ada laporan sama sekali tidak ada penderitahuan kepada pihak kepolisian ya dari dasar itu kemudian kita tetap akan berlanjut untuk memeriksa pengurus daripada Jack Mania sendiri sebagai supporter ya ini rencana kita akan memanggil hari Rabu nanti ini ketua Jack Mania dan kita panggil kita jadwalkan hari Rabu besok untuk hadir kemudian yang satu lagi presiden klub persija untuk kita undang untuk verifikasi sama kita jadwalkan besok pagi untuk bisa hadir ke Krimung Polda Metro Jaya ya ini bentuk kita harus ingin tahu sekarang dari penyidik untuk saya tahu ini apakah memang ini terorganisir untuk kumpul ini ya karena ini kan sudah melanggar protokol kesehatan di satu sisi juga sama melalui virtual polis kita lakukan patroli tetap saya sudah sampaikan kemarin beberapa akun yang akan kita lakukan pengejaran ya memang pada saat itu ada kemungkinan apakah ada indikasi untuk mereka mengajak masa yang lain ini ditangani oleh teman-teman dari Krimsus Polda Metro Jaya hari ini ada empat yang kita lakukan pengeriksaan tarifikasi satis-saksi juga ini masih kami dalami seperti apa ya mudah-mudahan nanti dari sini bisa berkembang sampai kepada siapa yang menyuruh untuk sebagai aktor untuk mengumpulkan para masyarakat ke sana dengan mengundang melalui media sosial ini masih kami dalami dari tim penyidik krimsus atau cyber krimsus pelan itu janyalah ya cukup Pak Pak ya saksi sementara ya kalian berlanjut pelan-pelan kita ini dan semuanya kita cari siapa nanti yang sebagai aktornya nanti itu ini ya saya katakan saksi dulu ya Oke dari 65 orang ini dipulangkan apakah salah satunya juga ada yang membawa ganja itu karena sebelumnya sempat dibilang berada orang saya nggak pernah ngomong itu maksudnya dari kabupan bilang kamu tanya pak katanya kalau gitu ya saya nggak pernah ngomong saya nggak pernah ngomong gitu kan terus dari 65 orang ini ada yang ada yang punya kata-kata ya sudah kemari saya sampaikan dia itu diprokes semuanya sudah di-sweb kemudian memang di-sweb kita tunisikan Sweb kemudian kita lakukan pemeriksaan klarifikasi karena klarifikasi ya setelah itu kita pulangkan kalau sudah pulang berarti sudah bobo-bobo ya oke yang lain selamat menikmati